Intro Beginilah kesusahan warga Kautara yang bermungkin di daerah perdalaman dan perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia di bagian Sabah. Sepanjang tahun mereka belum merasakan arti keperdekaan bangsa ini sesungguhnya, meski Indonesia hampir memasuki 80 tahun menikmati keperdekaan dan pembangunan infrastruktur yang maju dan modern. Lantas di mana letak prinsip keadilan dan pemerataan bangsa Indonesia jika seperti ini? Baik-baik miris dan getir ini yang selalu disuarakan warga perdalaman perbatasan RI Malaysia dan suara tak pernah tuntas mereka meratapi kesusahan mereka dari sisi akses jalan transportasi dan pemenuhan sembako warga. Mereka harus berjuang berjam-jam melintasi medan estrim yang tak masuk akar dilalui hanya demi memenuhi keperbelanjaan kebutuhan pokok sehari-hari. Perbelanja pun bukan di negara sendiri tetapi menyeberang ke negara tetangga dengan sistem kucing-kucingam sebab jarang memiliki pas lintas batas atau semacam kebijakan paspor untuk warga negara tetangga. Harga sembako BBM dan kebutuhan lainnya yang melambung 4 kali lipat harus warga nikmati dengan terpaksa sebab mustahil untuk ke kota-kota besar di wilayah Kalimantan Utara yang tak bisa diakses melalui jalur darat. Sederat kondisi ini seharusnya sudah tuntas kepenuhi pemerintah Indonesia dari seluruh level pemerintahan. Sayangnya wilayah-wilayah perbatasan dan pedalaman hanya seolah wadah agar anggaran APBM mengalir ke proyek. Urusan memiliki azaz manfaat atau terkesan kamuplase itulah realitas yang terjadi kini. Padahal urusan perbatasan dan pedalaman wilayah RI di Kaltara sudah memiliki badan tersendiri yang mengelolahnya khususnya untuk penyediaan infrastruktur jalan untuk mereka. Pertanyaannya kapan situasi ketidakadilan dan jeritan anak bangsa di perbatasan akan dituntaskan? Hingga kini pun ditemukan jawaban kepastiannya. Pekan ini sedang viral warga perbatasan terancam terusilir wilayah Apokayan. Akibat akses jalan untuk memutar ekonominya terputus setelah jalan-jalan mirip kubangan kerbau menyiksa mereka selama ini demi untuk membeli kebutuhan pokok dan BBM di Malaysia. Masyarakat Apokayan di perbatasan Indonesia-Malaysia kebupaten Malino, Kalimantan Utara kini memang terancam terusilir. Pasalnya jalan-jalan yang menghubungkan empat kecamatan di Apokayan yakni kecamatan Sungebo, Kayan Selatan, kecamatan Kayan Hulu, dan kecamatan Kayang Hilir termasuk jalan menuju Longbangun, rupaten Mahulu, Kalimantan Timur, atau Kaltin rusak parah hingga nyaris terputus. Salah satu warga desa Longnawang, Apojateng, mengungkapkan kondisi ini mengakibatkan warga Apokayan tidak lagi membeli kebutuhan hidup dan bahan bakar minyak atau BBM di Longbangun, Kalimantan Timur. Warga lebih memilih membeli kebutuhan bahan pokok dan BBM di kecam Tapak Mega, Malaysia. Meski kondisi di jalan menuju kecam, tasak rusak parah apalagi saat musim penghujan seperti saat ini tiba. Warga kian tersiksa menikmati hidup di sana. Demi untuk mendapatkan sembah kodam BBM, warga harus menempuh jarak dua hari kendaraan jalan non-stop untuk menuju kecam Tapak Mega karena jalan yang tak layak dilintas kendaraan. Sejumlah titik jalan yang rusak parah ke arah Malaysia mewarnai sepanjang perjalanan sehingga terdapat warga yang berjalan kaki harus memakan waktu satu bulan jika harus ke Longbangun, Kalimantan Timur, demi berbelanja kebutuhan pokok. Kondisi kerusakan juga terjadi dari jalan kecamatan Sungebo ke Longnawang. Juga parah salah satunya adalah daerah kilometer 31 dan 45. Bahkan meski menggunakan ongkos tinggi, ada yang nekat menggunakan pesawat kodiat dari Sungebo ke Longnawang demi pemenuhan kebutuhan hidup. Warga pedalaman perbetasan beranggapan kerusakan beberapa ruas jalan akibat minimnya perhatian pemerintah untuk melakukan perawatan dan peningkatan kualitas jalan secara berkala. Padahal jalan yang diharapkan dibangun pemerintah itu menjadi satu-satunya akses penting perekonomian masyarakat keperbatasan di Apokayan untuk diputar guna menghidupi warga di wilayah tersebut. Dari pedalaman Apokayan, Malinaw, Kalimantan Utara, Tim Kaltara TV, melaporkan. Sampai disini aja mobilnya. Tamat riwayatnya jalan. Tidak begini masih ada lah, setinggal separuh kan. Ini sudah habis. Apalah daya. Pake pesawat aja lagi. Sudah heli ya lagi nih?